Halo semuanya, ketemu lagi sama rakyat-rakyat kita seragat-rakyat. Senang semuanya, pagi-pagi katanya lebih berwarna. Tapi pagi-pagi itu paling benar kita harus cari nafkah di pagi hari. Karena orang bilang kalau kita bangunnya kesiangan nanti dipatok ayam. Apanya dipatok ayam? Rejeking. Jadi kita harus pengalaman ini ya benar-benar ya. Kayak Irvan Hakim ini hebat loh dia. Shooting udah berkarir udah mau 40 tahun ya. Enggak aja. Tapi dia tuh benar-benar yang acara pagi, bangunnya pagi terus ya. Karena senang kalau bangun tidur terus ada mau ngapain, ngapain, ngapain. Senang kalau bangun tidur, ngapain ya. Betul banget itu. Kita itu harus membuat roadmap dalam kehidupan kita. Roadmap. Itu penting sama nih. Kayak Irvan Hakim kan pasti udah tau nih hari ini. Ataupun misalnya, ah untuk satu bulan sampai tiga bulan ke depan. Gue punya roadmap, gue harus punya target ini. Ya, ya, ya. Seperti itu. Tapi juga kalau orang yang memang belum berhasil. Misalnya gue punya cita-cita nih. Cita-citanya itu belum berhasil jangan berputus asa. Terus? Apalagi juga ada yang pernah berhasil sampai jatuh lagi. Itu dia. Bagaimana menyikapi ketika kita di atas, bagaimana kita di bawah. Karena sama sulitnya. Betul ya. Makanya kalau aku punya prinsip hidup gini. Saat kita berada di posisi nyaman. Kita kalau lagi di atas. Kita kan tinggal menunggu jatuh dan sakit. Makanya supaya kita gak jatuh. Kita turun ke bawah. Kita cari lagi sesuatu untuk kita naik lagi ke atas. Saat kita di atas, kita cari lagi turun ke bawah. Nanti kita cari lagi naik. Supaya kita tau cara turun. Kalau kita gak tau cara turun. Jatuhnya terlalu sakit. Dan kita nanti lupa lagi caranya untuk naik. Tapi masalahnya kita gak tau kapan ketika jatuh itu terjadi. Bener. Karena tamu kita yang satu ini sempat di atas kali. Tapi itu garis hidupnya tiba-tiba jatuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kuat dan naik kembali. Siapakah dia? Yuk ini dia. Angelina Sonda. Halo. Halo. Besti apa kabar? Halo. Halo. Ada kaya Angie. Aduh. 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 Kakak Angie. Bagaimana Fi? Eh tapi coba beri dulu dong. Lihat outfitnya. Lihat tuh. Keren. Aduh tinggi. Eh Putri Indonesia dulu ya. Sisa-sisa perjuangan. Putri Indonesia masih ada. Ditanya tapi. Engga dong. Masih ada auranya luar biasa. Alhamdulillah. Ya Allah tabaraka Allah. Keren deh. Sehat bahagia. Terasa auranya juga. Cantik luar biasa. Silahkan aduk kaya Angie. Tapi kaya Angie tadi bilang. Iya dong. Ini masih ada sisa-sisa Putri Indonesia nya. Tapi itu dia tadi aku sama Irfan Hakim. Sedang membahas tentang. Ya namanya dinamika hidup. Sepuluh tahun kemarin. Ibaratnya mendekat dalam satu tempat yang gak enak banget. Ya iya iya. Sepuluh tahun itu aku aja. Tiga bulan aja udah kesel. Ini sepuluh tahun. Bayangin. Aku gak ngomong lah ya. Tapi gak apa-apa. Itu kan sebuah pembelajaran buat semua. Aku nonton aja aku nonton. Ya iya iya. Tapi dia pasti kuat. Aku juga nonton. Pasti keluar dan pasti lebih hebat. Tapi ya. Mau tiga bulan. Mau sepuluh tahun. Jangan sampai kita merasakan. Walaupun satu hari dua hari sedetik pun jangan ya. Jangan. Usahakan jangan ya. Jangan ya. Tapi kalau takdirnya Allah itu sudah. Seperti demikian. Dan kita tidak boleh tolak. Sebaiknya sih. Kalau masih DJ wear dikit. Tobat lah. Gitu. Tapi arti definisi hidup. Untuk seorang angel dan sonda apa? Hidup itu Allah yang punya. Udah. Kita ini hanya berperan sesuai dengan skenario Allah. Itu yang membuat ikhlas ya? Ya. Kadang-kadang emang rasa gak sanggup ya Fi. Apalagi kalau di dalam tuh. Tapi. Kembali lagi. Ya Allah. Kuatkan aku. Sabarkan aku. Ikhlaskanlah aku. Buang segala kebencian yang ada dalam hati aku. Buang segala kemarahan. Biar aku ikhlas menerima takdir. Tapi juga. Kayaknya ini pertama kali. Waktu masuk. Di dalam tahanan itu juga gak. Pasti hatinya gak ikhlas. Enggak. Berapa lama. Harus. Enggak. Pasti hitungan satu tahun pertama. Pasti kan. Tiga tahun tuh Fi. Tiga tahun. Nah kan. Dalam sebuah tahun. Tiga tahun awal itu. Bergejolak gitu. Masih. Masih sombong. Kan gue gak begitu. Coba lagi gitu kan. Nah kan. Di putusan pertama itu kan. Cuma empat setengah tahun. Dibanding empat setengah tahun kan. Dibanding masih itu empat setengah. Terus lagi. Kasasi dia dua belas. Jadi dua belas tahun hukuman pokok. Tambah lima tahun uang pengganti. Jadi total. Uang penggantinya berapa? Uang penggantinya waktu itu tuh masih sekitar lima juta USD. Sebelum turun ya kan. Uang penggantinya waktu itu tuh masih sekitar lima juta USD. Sebelum turun ya kan. Uang penggantinya waktu itu tuh masih sekitar lima juta USD. Lihat aja gak pernah gitu kan. Terus begitu. Udah kita harus dibalikin sekitar segitu. Langsung aku. Itu pingsan langsung kan. Kebayangnya cuman kianu, kianu, kianu gitu kan. Terus ngebayangin cuman ya Allah. Semoga anakku nanti ketika besar. Dia memahami bahwa. Ibunya tuh begini bukan karena begini gitu. Oke. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Bagaimana pengalaman ketika pertama kali masuk ke tempat itu ya. Tapi kita mendingan bahas yang indah-indah dulu. Iya. Ketika pertama kali keluar kemarin baru bulan Maret ya. Ah bulan Maret. Perasanya gimana? Kita sekarang aja dulu. Ya nanti itu nanti. Kayak keluar dari Goa gitu kan. Gila gue gak ngerti Bi. Ini jalan apa nih kok gila lah. Sudirman udah berubah. Sudirman udah berubah kan. Terus jalan-jalan kok ini udah ada jalan di atas jalan gitu kan. Sementara kan yang aku tau kan cuman lima meter ya. Dari blok A ke blok C gitu kan. Paling gak mampir ke depan. Kamping kebersihan. Ngangkat sampah gitu bersihin kali ya kan. Jadi kan ya 10 tahun itu kan. Ruang lingkupnya dan lepas perempuan kas 2 Jakarta kan gak gede. Iya. Sebegitu-sebegitu aja. Tiba-tiba keluar udah berubah. Jakarta udah maju. Teknologi? Apalagi ya. Gimana gimana teknologi? Pokoknya aku selalu dikomplain sama. Kalo gak Alia. Kalo gak Sahwa. Kalo gak Kiyadu. Dan temen-temen deket tuh. Karena kan gak biasa pegang handphone. Jadi handphone kan digeletakin aja. Jadi udah gitu. Oh iya iya gue punya handphone ya. Iya bener. Baru tanggung surup. Apanya Instagram live aja baru bisa diajarin ya. Oh Kiano dan Alia. Oh bener. Alhamdulillah. Terus 1 tahun lalu Instagram ada tapi belum ada orang-orang ya. Belum ada waktu itu Instagram. Baru Twitter kali ya. Baru Twitter. Baru pet. Baru pet. Facebook udah sih. Terus gimana diajarinnya gimana? Jadi gitu. Ini udah live apa belum sih ya? Padahal udah live tuh. Ya kan. Terus gimana? Eh Mami udah live. Terus gimana pencetnya gimana sih? Iya kan. Bingung. Jadi norat sendiri. Dengan title Angelina Sonop. Iya Allah. Dan akhirnya bisa betapa 10 tahun itu banyak yang merubah. Apa yang perubahan terbesar yang terjadi sama KNG waktu itu? Ketika aku udah berjuang dan Allah menakdirkan aku ya udah 10 tahun. Ya kan akhirnya PKI aku turun 2 tahun 10 tahun. Iya. Akhirnya aku ada pada titik nadir aku dan aku merasa bahwa ya Allah. Aku ini kan milikmu. Jalanku adalah jalan. Aku ikhlas ya Rob. Apabila takdirku harus menjalani 10 tahun. Aku ikhlas ya Rob. Ketika aku harus dihina. Ketika aku harus dibenci untuk sesuatu yang. Saya rasa kok saya gak gitu ya Rob. Tapi udahlah biarlah. Itu kebayang protesnya ya? Iya jadi aku cuman doa ya Allah. Hapus kebencianku. Hapus marahku. Hapus rasa dendamku. Aku mau menjadi Angelina Sondak yang baru. Yang tidak mau yang haram lagi. Aku mau menikmati semua yang engkau berikan kepada aku. Seikhlasnya aku menjalani hidup ini. Sebegitu ikhlasnya pun aku menerima rezeki dari ini. Dan itu mahal. Itu yang mahal. Banget. Jadi ketika itu sesuatu yang mahal yang didapatkan. Sepuluh tahun jadi gak ada artinya. Justru sepuluh tahun itu mungkin menurut orang itu adalah hukuman. Bagi aku itu adalah blessing. Dan ketika keluar pun mencari rezeki halal itu. Beneran ngamen. Iya ternyata susah ya. Susah ya cari duit halal. Cari duit susah. Beneran ngamen. Kaki itu bener-bener ya. Ngamen. Ngamen beneran kayaknya. Ngamen. Kiano sempat. Jadi gini Kiano tuh sempat mungkin. Mami kok ngamen sih gitu. Yang depan. Yang kahon. Oh iya. Nyanyi. Nyanyi. Di daerah kota sana tuh. Ya kan. Aku tuh sempat tuh sampai Kiano tuh mungkin Kiano malu kali ya. Gitu kan. Mami tolong deh. Please deh ya kan. Aku bilang Kiano udah lah. Ini halal kok insya Allah. Kamu gak usah malu dengan mamimu yang seperti sekarang ini. Wow. Insya Allah Mami. Mau memberikan Kiano yang halal. Karena Mami selama 10 tahun kemarin. Mungkin banyak memberikan Kiano tuh makanan. Dari hasil yang haram. Dan itu kan. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Rob. Iya iya. Nah rakyat aku tuh ini pada ngepercaya. Kita lihat tayangan ya. Ini bener-bener ngamen. Yuk kita lihat yuk. Wow. Untuk mendapatkan rezeki halal. Ayo dong. Sponsor-sponsor. Atau yang bisa ngasih kerjaan. Ngasih kerjaan nih. Kayak yang jilain sondang. Amin ya Allah. Amin. Berikan rezeki yang banyak. Amin 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 amin. Salutnya seorang kayak ini gak malu loh. Iya. Iya. Karena dulu sebenernya aku gak tau malu. Dasarnya emang seperti itu. Aku bersalah. Aku nerima uang swap. Tapi aku merasa seakan-akan aku bersih. Nah dan bagi aku sekarang ternyata baju itu. Jangan sampai akhirnya membuat kita terlihat seperti malaika. Tapi hati kita tuh seperti setan lah. Itu yang lebih malu-maluin. Harusnya manusia punya rasa malu sih. Kayaknya tapi ada gak sih orang yang maaf nih. Maksudnya pas ketemu gitu kan. Misalnya dalam keadaan ya kayaknya udah. Masih ada yang di benaki mereka. Ih maaf ih. Dulu nih yang maksudnya. Banyak. Nyinyir sini sebelah mata gitu. Banyak. Iya nih. Banyak kan yang masuk juga di komen-komen juga banyak. Masih aja ada. Iya. Tapi bagi aku itu peluntur dosa-dosaku. Ketika orang makin menghina kita. Ataupun makin merendahkan kita. Semoga kesalahan-kesalahan kecil yang aku lakukan. Dari sholat ke sholat itu yang aku kotor-kotor. Dibersihkan lagi sama Allah. Wow. Tapi kalo ngeliat Angelina dulu yang sekarang. Eh yang dulu sama sekarang udah beda banget. Iya. Beda banget lah. Dulu aku sempet ketemu beberapa kali sama kayaknya. Tapi bener-bener pas. Ih. Sekarang beda banget. Ya maksudnya. Ya Alhamdulillah kita. Senang itu saat manusia bisa menerima segala apapun yang dia dapetin. Maupun baik atau buruk. Ada orang nih saat dikasih rejeki yang banyak. Dia lupa diri bisa aja itu menghancurkan dia. Iya. Ada juga orang yang dikasih. Tapi terpuruk saat dia gak terima dia bisa maaf bisa gila. Iya sama juga. Tapi saat dia semuanya bisa menerima dengan baik. Dan bisa menjadikan semua rejeki ataupun musibahnya itu menjadi berkah. Pasti semuanya akan jadi jauh lebih baik seperti KNG. Gitu. Ini bener banget. Lu banget kata-kata lu bro. Bro lu bagus banget kata-kata lu bro. Makanya maksudnya aku gini. Aku pernah dapet cobaan. Iya bro. KNG pernah dapet cobaan. Kamu kapan? Itu banget. Biar kita dewasa. Gue bercanda. Apalagi KNG juga di dalam sana aku denger juga lebih dekat sama pecipa. Iya denger-dengar kan hatam Quran berkali-kali. Bahkan menghafal Quran juga. Alhamdulillah. Itu juga semua karena Allah mungkin pengen aku tuh begitu. Memantahkan waktu dan maksimal. Ada satu ayat yang selalu KNG lafalkan karena untuk terus sebagai pengingat. Agar KNG kuat untuk bisa menghadapi cobaan seberat apapun. Ayat yang mana nanti kan. Surat apa ayat berapa? Itu surat alfat 1-5. Boleh. Selalu di. Selalu di. Kalau berkenan. Selalu di. Ya. Oke. Amirsa kita dengarkan alfat ayat 1-5. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati 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 dan itu selamat menikmati selamat menikmati setiap pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati